Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu ini tadi dari flagshipnya Samsung di seri yang paling gede ya maksudnya di seri Ultra karena dia ada yang reguler ada yang plus dan yang Ultra untuk seri ini masih dapat layar yang lengkung teman-teman teman-teman pasti tahu ya dari apa itu nah ini nih ini adalah Samsung Galaxy S23 Ultra RAM nya 12 internalnya 256 GB warnanya krem ya di dusnya krem tulisannya secara fisik kayak gini krem unitnya resmi sein Samsung elektronik Indonesia untuk lengkapannya terdapat dilihat ya ini fullset ori Slim box isinya cuman kabel sebenarnya tapi pelengkapnya ada kayak misalnya apa tuh simi jektor terus buku dan ada notanya ini garansi masih panjang nanti kita lihat di nota pembeliannya ya teman-teman jadi untuk kalian menggarasi tuh sepakai nota pembelian kalau misalnya nggak ada di nota pembelian bisa dari eh cek email yang ada di handphonenya masing-masing kayak gitu untuk harganya sendiri S23 Ultra ini teman-teman Bang HP jual di harga Rp12.700.000 ya 12,7 teman-teman fullset ori kayak gitu nggak dapat adaptor ya kalau teman-teman emang mau adaptornya boleh Bang HP sediain ini yang ori 25W super fast charging 200.000 teman-teman kayak gitu jadi emang terpisah kalau mau pakai charger yang 45W bisa support kebetulan Bang HP adanya adaptornya doang kabelnya yang enggak ada karena kalau kabel yang bawah dari dus itu enggak support teman-teman untuk charger 45W ya kalau teman-teman barangkali ada yang mau 4 adaptornya Bang HP punya 245W kalau masih ada yang tercari dulu lupa kalau masih ada udah agak lama soalnya belanjanya itu Oke langsung teman-teman enggak panjang lebar kita lihat fisiknya aja di sudut-sudutnya ini mulus teman-teman enggak ada leceh tetepun baca-retak lanjut ini mulus imenya kita lihat di mesin aja ya ini stiker tapi harusnya sih sama ya 1513 sama enggak Oh sama ya 1513 samalah orang masih cakep ya simulus kita lihat enggak ada leceh tetepun baca-retak cek kamera 123 yang besar ramai ini kecil 4 jadinya ini juga mulus enggak ada lecet seperti ini di bagian bawah S Pen di sini teman-teman ini mulus masih plastikan charger tempat SIM card dual SIM ya sudut pertama mulus sisi sini mulus juga nih pastikan Hai tuh tombol power volume aman pastikan juga mulus mulus-mulus plastikan lagi ini sih cakep ya sudut ketiga juga mantep ini mulus Hai pastikan enggak ada lecet ataupun penyok-penyok ya enggak ada bekas jatuh mulus untuk layarnya ini udah ada pelindungnya teman-teman nanti gores berupa hidrogel meto di dia meto artinya ya kayak gini enggak 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 apa sih enggak bening lah gitu ya enggak glossy ini sudut-sudutnya dia kan enggak full teman-teman bisa dilihat juga mulus ya memang udah terlindungi nanti goresnya ya ini kamera selfie-nya juga mulus ini yang bagian sini gelembung masukkan udara aja ya teman-teman Hai sudutnya aman enggak ada pecah-retak jadi emang udah terlindungi untuk hardware-nya dari fingerprint berfungsi dengan baik yang keduanya yaitu face ID ada gambar gembok biar kebuka kayak gini NFC nya kita cek juga bisa emailnya nah ini buat kita lihatnya tadi inget ya teman-teman yang 1513 kalau emang kaget banget tunjukin lagi dah RR jadi saya dalamnya RR unitnya resmi Cine Samsung elektronik Indonesia 1513 sama kayak gini nih disori teman-teman bisa dilihat ya ada tulisan bahasa jenisnya travel adapter dijual terpisah kayak gitu tuh nah ini nih oke jatang HP juga ada kasih garansi personal Selamat 7 hari jangan jatuh kemasukan air temen-temen untuk eh garansinya nanti ada di dalam dusnya kita lihat untuk bagian layar juga ini normal teman-teman warna biru terus warna hijau bersih ya bersih enggak ada penyakit layar misalnya shadow tompel bercak bergaris dan semisalnya receiver kedengeran terus geter ada kamera belakang ini kita tes dulu pertama kamera yang utama hasilnya oke kemudian ultrawide ke normal lanjut lagi di rear 3 ini kamera teleknya nih ini zoom yang berapa kali gitu ya harusnya agak jauhan sedikit emang teman-teman biar dapat fokusnya makanya bang HP nanti mau bangunnya di sini ya ini kalau rear 4 harus berdiri ini tuh kalau ini enggak bisa enggak bisa dekat sampai jauhin dulu dari objeknya sekitar 1 meter karena dia memang telnya maksimal sampai 100 kali teman-teman tapi kalau teman-teman mau ngadu misalnya sama realme di sini ada 120 kali zoom ya kamera periscope yang disebutnya itu juga cakep banget udah ngetes waktu itu moto bulan jadi kalau realme ini ini harganya empat koma berapa gitu ya ruset ori chargernya ngebut lawannya ini ini RAM 12 internal 512 tb jadi kadang suka ada yang anggapannya ah realme ya handphone Cina wih jangan salah kalau untuk kemampuan bang HP udah tes juga soalnya lumayan di harga segitu lumayan tuh kamera periscope nya memang teropong ya bisa ngeker bulan kalau kita lagi iseng ya Oh sama temen di sebelah nih Ayo kita tes eh bentuk bulan yang cakep kayak gimana itu pakai kamera teleknya ya terus apalagi tadi kamera udah ya teman-teman normal kemudian tak keren kita sentuh untuk handphone Samsung memang biasanya 100 kali zoom itu mulai di seri s20 Ultra cuman 20 terbang tuh udah lama banget enggak punya paling ada di s21 Ultra teman-teman yang terjangkau juga ya enam jutaan ya dan setelah di atasnya itu ada 22 Ultra 23 Ultra 24 itu zoomnya sampai 100 kali aja untuk speakernya masih ngeplong banget ya suaranya Oh kenceng mantep ini gak ada yang sumber untuk subkey tombol-tombol masih empuk berfungsi ya ini berubah warna di layarnya udah untuk kamera selfie ini kita tes dulu kalian juga nanti kita tes di S Pen teman-teman kamera kita selfie-nya normal enggak ada penyakit layar lanjut lagi di bagian grip sensor working dua-duanya black hitam pekat udah pakai Dynamic AMOLED 2x Snapdragon 8 gen 2 itu udah suatu apa ya smartphone yang emang bisa diandalkan apalagi DSP ini salah satu fitur emang yang enggak dimiliki untuk semua brand ataupun Samsung juga tipe tertentu aja ya yang ada ini biasanya buat desain grafis atau mau tanda tangan elektronik juga lebih enaknya misalnya gini set 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 gitu enak kalau pakai jari kan cool-cool gini suka apa sih bahasa sini bleber tuh ya keluar-keluar gitu kalau gini kan dia ujungnya kecil jadi pas gitu teman-teman ini kita lihat dulu ya ituannya ituannya itunya apa baterainya S Pen jadi kalau dia misalnya enggak ada pointer disini ini kita lihat disini ini pilih tinggal ketik aja S Pen dan ini nih tindakan udara nah ini ada beberapa tindakan udara modenya gitu terus tampilan udara nya bisa di setting nah ini nih tampilkan ya kalau misalnya disini enggak ada bisa dipilih tampilkan ya teman-teman tinggal klik disini terus bisa masuk ke sini lihat nih baterainya 100% dan terkonek ya ini enggak disilang S Pen ya kalau silang tuh putus kalau ini connect salah satu fiturnya yaitu ini kita tinggal tes di sini ada tombol S Pen ya seringlah teman-teman Bang Ape udah contohin ya temen-temen pun udah Insya Allah udah ngerti lah saya kita gestur ke atas ada pilihannya dulu ke atas misalnya buat selfie habis itu kita mau tekan nah seperti ini hasil yang udah kita dapat pakai fitur erection di S Pen ya jadi ini terkoneksi dan disini ada nomor serinya juga ya teman-teman kita lihat 47 B5 aneh kelihatan nih 47 B5 ori teman-teman jadi tinggal di pakai dan dimasukin lagi kalau udah selesai jangan lupa ya jadi jangan kelamaan di luar terus enggak dimasukin kayak kalau kalau disebut nanti bisa swak gitu istilahnya harus di CES ya kalau kita tuh di charger jadi masukin ke rumahnya kan dia kalau misalnya di luar lama gini baterainya bisa turun teman-teman dari yang tadi 100% jadi 80 70 terus ya Jadi kalau nggak dimasukin second hilang nih Wah itu dicari dulu nanti taruh lagi rumahnya sini itu aja teman-teman yang bisa Bang Ape review untuk hardware sekarang ke software Android 14 manuainya 6.1 baterainya 5000 lah seperti biasa RAM 12 internal 256 GB refresh rate adaptif 120 kerta temen-temen udah hafal itu aja jumpa lagi di video selanjutnya eh belum 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 lihat kelengkapannya dulu Hai si komplit semuanya ya belum temen-temen sektor buku kabel c2c ini notanya nih sampai Oktober 2024 ya kayak gitu ini empelannya aja sih demikian jumpa lagi di video selanjutnya saat selalu atau sampai di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video selanjutnya ya udah